Beberapa mobil sudah kita modifikasi, tapi kita belum pernah modifikasi mobil Audi, guys. Nah, di sini ada mobil Audi, nih. Tipenya tadi apa, ya? RS3, guys. Audi RS3. Ini model-modelnya kayak mobil Vios, gitu, ya. Tapi nggak tahu, nih, model apa, nih. Kayak Mercedes-Benz juga, sih, bentuk-bentuknya, guys. Let's go. Kita pergi ke bengkel, guys. Yap, modifikasi kali ini nggak begitu jauh, sih, guys. Kelihatan satu di depan, finish, guys. Kalah. Wah, parah, sih, kalah. Yo, what's up, guys? Kembali lagi di channel YNX Gaming. Oke, hari ini kita mau modifikasi di game Porsche Horizon 5, guys. Beberapa mobil sudah kita modifikasi. Tapi kita belum pernah modifikasi mobil Audi, guys. Nah, di sini ada mobil Audi, nih. Tipenya tadi apa, ya? RS3, guys. Audi RS3. Ini model-modelnya kayak mobil Vios, gitu, ya. Tapi nggak tahu, nih, model apa, nih? Kayak Mercedes-Benz juga, sih, bentuk-bentuknya, guys. Tapi ini cakep banget, ya. Jadi, aku penasaran seperti apa nanti jadinya ini, guys. Let's go. Kita pergi ke bengkel, guys. Oke, let's go. Kita berangkat, guys. Otw ke bengkel. Ini posisi rumahnya banyak debunya, guys. Jadi, kalau mau keluar, nih, mobilnya gampang kotor, guys. Mana jalan ke luarnya, nih? Ini ke kiri, coy. Yuk, let's go. Kita otw, guys. Tapi di sini asfal, ya. Ini jalannya di sini. Cuma di kanan kirinya, ini banyak ini, guys. Padang pasir, ini, ya. Wacanya mendung cerah-mendung cerah, nih, guys. Gue lupa, nih, kalau pakai manual. Kita harus memasukkan leperseneling-nya manual, guys. Oke, tapi ini bengkelnya nggak jauh, sih, dari tempat kita berhenti tadi, guys. Atau rumah kita, ya. Steering belum aku modif lagi, nih. Di bagian pengaturannya, guys. Karena terakhir kita pakai untuk nge-drip, nih, ya. Setel steering-nya, nih, ya. Oke. Ini sebenarnya, nih, tempat perkumpulan atau modif-modif mobil baja, guys. Kanan, coy. Di kanan. Oke, di depan sini. Uh, bagus tempatnya, nih, guys. Langsung aja kita masuk ke bengkel, guys. Oke, ini bisa di bagian mesin-mesin dulu, nih, ya. Kita mentokin, nih, sini. Ini ada race intake, ada sport. Kita pilih yang race, aja, ya. Supaya nanti mobil ini bisa dipakai untuk race dan juga untuk harian juga, guys. Ini nggak banyak. Pilih-pilihan di bagian option-nya, ya. Karena aku belum banyak, sih, pernah balap. Belum pernah malahan balapan pakai mobil Audi, ya. Jadi, belum banyak yang kebuka, nih, guys. Jadi, cuma ini-ini doang, ya. Ini nggak apa-apa. Kita pakai aja yang option race. Bagian mesinnya juga, ini. Ini nambah HP. Nambah 26 HP, guys. Lemah, ini turbo-nya kita upgrade, juga, ya. Ada yang sport turbo dan race turbo. Kita pakai yang race turbo, guys. Intercooler. Ganti. Terus, ini. Oh, pendingin oli ternyata ada juga, guys. Aku baru tahu. Pokoknya ada pompa oli sama filter oli. Ternyata di sini ada pendingin olinya juga, guys. Roda gila, nih, ya. Playwheel. Kalau di bengkel-bengkel, ini biasanya menyebutnya roda gila, guys. Oke, udah. Semua kita pilih bagian mesin-mesin dan lain-lainnya, nih, ya. Sekarang kita pergi ke bagian pengereman, coy. Nah, ini rem positif kita upgrade sama suspensinya, nih. Ini diceper atau ditinggin, guys. Juga bisa. Tapi, kali ini kita ceper aja karena kita fokus ke race untuk mobil ini, guys. Ini anti-roll bar, ini, ya. Biar nggak goyang mobilnya, nih. Belakang juga, nih. Semuanya kita pasang dan roll kick, nih, ya. Kita pasang yang mana, nih, roll kick-nya, nih. Uh, yang ini aja dah terlalu ini ekstrim, tuh, guys. Dan ini weight reduction. Reduction. Ini untuk mencegah guncangan, mungkin, ya. Jadi, mengurangi beratnya, guys. Ini bisa dipakein bodi kayak gini, nih. Makanya, ini bodi aluminium, nih, guys. Kita pake aja. Sudah, beres. Sekarang bagian penggeraknya, nih, guys. Produk kopling ganti yang baru. Terus, transmisi. Juga ganti yang berapa sport, nih. Ada yang drip. Race. Kita pilih yang ini handling kita cuma 6, guys. Jadi, kita, kalau bisa, nih. 6 speed aja, nih, ya. 6 speed. Oke, kopelnya, nih. Atau join host. Eh, join kopel, ya. Join kopel, yang... Ini yang bagus, pokoknya. Bedanya apa? Kurang paham juga, guys. Differential. Nah, ini yang race, ya. Ada pilihan drip, rally. Kemudian, di bagian bun. Nah, ini adalah salah satu bagian yang sangat-sangat kulit, guys. Bun, kita pilih bun race. Offroad, Endaro offroad, disini, ya. Rally juga ada. Drag juga ada, guys. Mana yang bagian race-nya, nih. Demi race Horizon race tire. Kayaknya, ya. Terus, lebar-lebar ini perlu diganti, gak, guys? Kalau untuk race ini biasanya agak lebar dikit, ya. Coba, guys. Oke, agak kember, ini, malam, guys. Oke, ya. Pokoknya, pilih yang paling kanan, ya. Ini velgnya, guys. Kita ganti velg ini. Masa mau pakai velg standaran, coy. Wuh, paten ini. Kalau mobil ini cocoknya memang sih velg-veleg warna hitam, sih, guys. Pintar. Lihat dulu, guys. Satu-satu, guys. Bagus juga, nih, guys. Kalau untuk velg ini memang banyak pilihan. Sehingga jadi pusing, guys. Nah, velg kita pakai yang ini. Oke, kita pilih. Sip. Sudah, ya. Velgnya yang itu. Bun yang itu. Terus, ini lebarnya. Upgrade, guys. Pokoknya pakai yang paling kanan. Kanan mentok, guys. Ini ban keluar. Bagian depan. Nggak usah terlalu keluar, ya. Kayak gini aja, nih. Oke, yang belakang juga, nih. Kita keluarin dikit. Oop. Sip. Sudah terpilih. Spoiler. Lo pasang spoiler, nggak, nih, guys? Uh. Kayak gini cocok pasang spoiler, nggak, ya? Nggak usah, kali, ya? Kayak gini. Nggak usah pasang spoiler. Ini bumper. Bumper. Atau apa, nih, guys? Coba, guys. Oh, penambahan ini doang, guys. Winglet doang, ya. Iya, sudahlah. Kita pakai yang standaran aja, guys. Nah, modifnya nggak begitu jauh, sih, guys. Dengan yang standarannya tadi, ya. Seperti ini, apa, nih? Conversion. Oh, ini. Mau dinaikin power. Hapin, guys. Kita tambahin lagi, ya. Power ini, ya. Racing. Terus, ini. Mau diganti. Menggerak depan atau belakang, guys. RWD. Kita pakai yang stock aja, ya. Oke, semuanya sudah kita upgrade, guys, ya. Kita install setup-nya. Rp. 86.000. Cukup mahal, sih, ya. Untuk mobil sekelas ini. Nah, sekarang kita bagian painting, atau apa namanya, ini. Bagian warna, guys. Oke, sekarang kita pilih bagian warnanya, nih, guys. Warna body. Warna... Kalau Audi ini, kalau nggak hitam. Ya... Silver tadi, guys. Yang ini, ya. Tapi aku pengen warna silver, sih. Karena peletnya udah... Ini, guys. Hitam. Mungkin silver ini bukan yang itu, ya. Yang ini aja yang agak gelap, ya. Oke. Spion, kalau bisa, karbon, sih. Spion ini. Aduh, nggak bisa, guys. Pelok, pelok. Biarkan kayak gitu. Gaca film. Oke, biarin aja. Gaca filmnya kayak gitu. Standaran, ya. Oh, bentar, bentar. Gaca filmnya ganti yang putih. Oke, sip. Ya, modifikasi kali ini nggak begitu jauh, sih, guys. Perbedaan, ya. Cuman ganti warna mobil. Ganti ban. Atau pelek, ya, guys. Terus, upgrade suspensi. Upgrade. Apa lagi tadi, ya? Pokoknya, bagian kaki-kakinya semua di-upgrade. Terus, apalagi tadi mesin-mesinnya semuanya di-upgrade, guys. Wah, ternyata seperti ini interiornya, guys. Napasnya lebih enak yang ini, guys. Napasnya, guys. Wah, tariknya enak. Enak, nih. Makin enteng, guys. Stop. Kita cari tempat balapan dulu, ya, guys. Oke, kita otw, guys. Let's go. Jadi, ini aku pilih yang otomatik aja, ya. Bagian pengereman. Apa namanya, ini? Bagian transmisinya, ya. Supaya kita nggak ngoper-ngoper nanti, nih, manual. Bikin lama, guys. Kalau manual, guys. Cuman ini stabili kontrolnya belum kita aktifin. Jadi, ya, agak lari-lari, sih. Memang karena kemarin ini dipokuskan untuk drip, ya. Ini mobil. Eh, mobil. Ini setting up steering-nya, ya. Awee! Mobil baru bikin. Baru. Baru modifikasin, guys. Sudah lecek, guys. Bentar, guys. Kita. Oh, udah. Udah ilang, ya. Jadi, ini kita aktifin dulu. Stabil kontrolnya, guys. Supaya tidak meleset. Yo, let's go. Sepertinya udah agak enak, kan, ini. Tinggal otw balapan aja, nih, guys. Masih sedikit agak lari-lari, ya. Karena udah lama nggak main, ini, guys. si imbangannya udah mulai berkurang, ini, guys. Yo, gas, kan. Nah, ini ada ABS-nya, nih. Jadi, kalau di tikungan, suka dibantu rem otomatis, guys. Pemain kecang, sih, nih, mobil. Setelah dimodif. Lanjut. Ini enaknya mungkin kita non-aktifin aja, ya. Bagian brake assist-nya, nih. Supaya tidak ngerem-ngerem sendiri, guys. Ini bakal memperlambat laju mobil kita kalau lagi balapan, nih. Kanan, coy. Nah, ini udah, nih. Balapan A. Waduh, kok. Tuttering, guys. Terbalik, coy. Oke. Ini lawannya mobil yang kok ngeri-ngeri kali, guys. Kira-kira ini agak menang nggak, ya? Ini ntar setting dulu, guys. Oke. Kita pakai yang ini dulu. Misalnya nanti kalah, kita ganti yang newbie, guys. Oh, Ferrari, guys. Force. Ini mah kelas berat. Semua lawannya, guys. Lawannya kelas berat semua, nih, guys. Mobil kita aja berat bener, nih. Mau... Hmm, tabrak-tabrak. Copot lampunya, guys. Oh, guys. Bulit banget, nih, guys. Let's go. Lutan keberapa, nih, kita, guys. Uh, terobos tadi, guys. Waduh. Ini ada traffic. Yang bikin... Kita was-was, ini, nabrak, nih. Ikutan keberapa, nggak tahu, ya. Kalah menang urusan belakang, ya, guys. Mending kita udah ikut balapan, nih. Agak susah, memang, kalau pakai steering wheel, nih, guys. Balapan, nih, guys. Harus hati-hati, guys. Uh, udah pakai motor, guys. Ini berlalu semua partnya, tadi, guys. Tapi kalah jauh, kita, guys. Ini mungkin ininya, ya. Tingkat kesulitannya, guys. Tuh, tumpah-tumpah, guys. Malah... Makin belakang kita, nih. Tingkat kesulitan balapannya, ini, guys. Mungkin kita... Kalah jauh, nih. Oke, nggak apa-apa. Oh, blosok-blosok, guys. Udah deket, padahal, guys. Sabar, coy. Sabar, coy. Ngeram boleh, coy. Ngeram. Aku kalah jauh. Nggak cocok kita, nih, jadi pembalap, guys. Gila, terakhir kita, guys. Wah, ini parah, sih, ini. Burutan terakhir, guys. Jauh banget, lagi. Wah, itu kelihatan satu, tuh. Kelihatan satu di depan. Finish, guys. Kalah. Wah, parah, sih, kalah. Oke, balapan kalah. Nggak apa-apa, ya. Mungkin kita udah berpartisipasi, ya. Kalah, tapi dapet XP... 3.000. Dan dapet uang 16.000 CR. Lumayan, guys. Ya, mari kita pulang, ya. Ini mobil udah dimodip... Meratakan padahal tadi, guys. Tapi tetap aja kalah. Ya, mungkin karena tingkat kesulitan, ya. Atau... Difikulnya, tuh, ya. Yang... Terlalu... Medium atau hard, tadi, tuh. Kalau dibikin easy, ya. Menang, positive menang, guys. Cuman, ya. Kurang menantang, guys. Seperti inilah jadinya... Setelah kita modip mobil... Audi ini, guys. Next, kita mau modip apa? Silahkan komen di bawah, guys. Videonya mungkin hari ini sampai di sini dulu. Mobil kita parkir di sini, ya. Tempat kita parkir di sini, guys. Ini tempat kita parkir di awal tadi. Kalau nggak salah, nih. Ya, kita lanjut lagi di next video, guys. Jangan lupa tolong like, comment, subscribe... ...dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax